Oke, mungkin mengingat sekali lagi ya untuk Bapak-Ibu yang baru hadir, baru bergabung dengan kami, bisa melakukan absensi di grup chat zoom dengan format hashtag nama, hashtag instansi, hashtag jabatan. Kemudian, kita akan mulai webinar kita pada hari ini, satu menit lagi ya, mungkin Bapak-Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai acara webinar kita hari ini. Oke, ini ada Pak Aron Sitohong dari Bepom Palangkaraya, selamat datang Pak Aron. Ya, selamat datang Pak Muhammad Tri dari ASM Gorontalo. Sama siap Pak, selamat datang. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di acara webinar kita siang hari ini. Mohon bantuan dari operator untuk menghentikan musiknya terlebih dahulu, dan untuk peserta tolong di-mute terlebih dahulu, karena kita akan memulai acara webinar kita pada hari ini. Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semua di acara webinar kita yang berjudul Integra Office Cloud Persuretan Digital Sehemat Berlangganan Divacable. Perkenalkan, nama saya Luki Fang Dianto. Di sini saya akan menemani Bapak-Ibu semua sebagai host di acara kali ini. Dan pada saat ini juga telah hadir bersama kita semua, dua orang narasumber yang sangat spesial. Ini narasumbernya, jika Bapak-Ibu mengikuti webinar pertama kami, beliau ini juga sebagai narasumber di webinar pertama kita ya. Beliau adalah Head Protection Team dari PT. Beliau adalah Ibu Elista Sendai. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Pak Luki. Ya, sehat ya Ibu? Alhamdulillah, sehat semua. Kemudian untuk narasumber yang kedua kita, beliau adalah Pak Andi. Pak Andi ini adalah sosok yang memimpin dalam pengembangan aplikasi mobile untuk Integra Office Cloud. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Luki. Apa lupa Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa ketentuan selama webinar ini ya, Bapak-Ibu semua. Oke, selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan mode mute sampai batas waktu yang akan saya tentukan. Jadi, bisa tolong untuk Pak Andi Tia, peserta semua di mute terlebih dahulu ya. Kemudian untuk setiap peserta, wajib menggunakan nama asli yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi, nama yang tidak terdaftar tidak bisa mengikuti acara kita pada hari ini. Ya, mohon maaf ya. Ya, kemudian untuk yang ingin bertanya, diwajibkan menuliskan di grup chat zoom dengan format nama Bapak-Ibu, hashtag nama instansi, hashtag pertanyaannya. Baik, sudah jelas ya Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, untuk kegiatan kita pada hari ini akan dimulai dengan pengenalan singkat. Apa sih Integra Office Cloud itu? Mungkin banyak Bapak dan Ibu semua yang di sini baru pertama kali mengikuti kegiatan webinar kita ya. Jadi, kita perlu tahu apa sih sebenarnya Integra Office Cloud itu. Kemudian dilanjutkan dengan demo produk dari Integra Office Cloud yang akan dibawakan oleh kedua narasumber kita. Dan kemudian akan ada sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan nanti, bisa dipersilakan pada sesi ini ya. Setelah sesi tanya-jawab, akan ada corporate partnership kami yang akan menyampaikan promo-promo yang menarik seputar Integra Office Cloud. Dan nanti di akhir acara akan ada undian voucher senilai 3 juta rupiah. Nah, ini yang tidak ada di pengumuman kemarin ya. Jadi, nanti di akhir acara akan ada voucher senilai 3 juta rupiah. Jadi, pastikan Bapak-Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Karena jika Bapak-Ibu tidak hadir saat pengundian hadiah, maka hadiahnya akan dianggap bangus ya, Bapak-Ibu. Baiklah, tanpa bahasa-bahasi lagi, mari kita mulai acara kita pada hari ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita ya. Untuk mengenal lebih dalam apa sih itu Integra Office Cloud. Karena sepertinya peserta hari ini, saya lihat banyak peserta yang baru ini. Oke. Mungkin saya tanya kepada Ibu Elista dulu ya. Ibu Elista bisa menjelaskan sedikit apa sih Integra Office Cloud ini? Silakan Ibu Elista. Terima kasih kesempatannya Pak Luki. Nah, jadi, berawal dari biasanya itu kebanyakan di instansi BUMN, BUMD, terus ada universitas, perbankan, dan kantor-kantor lainnya itu terdapat aktivitas pembuatan surat keluar, lalu ada juga pencatatan surat yang masuk. Nah, ada juga pimpinan yang memberikan disposisi kepada bawahannya. Nah, atas surat yang, surat masuk yang diterima tadi. Nah, kebanyakan pencatatan surat dan pemberian disposisinya itu masih manual, alias harus membuat, mencetak suratnya atau menge-print suratnya, lalu meminta tanda tangan dari atasan, sampai memberikan suratnya kepada penerima secara manual juga. Nah, jadi jika aktivitas persuratannya itu masih manual tanpa menggunakan sistem atau aplikasi, alur persuratannya itu relatif lama dan koordinasinya butuh usaha yang maksimal. Begitu Bapak-Ibu. Nah, dari permasalahan instansi tersebut, kami mengupayakan solusi IT untuk mengatasi problem persuratan di instansi Bapak-Ibu sekalian. Apa itu? Nah, Integral Office Cloud namanya, atau biasa disingkat IOC. IOC ini merupakan sistem atau aplikasi berbasis online yang ada di platform website dan aplikasi mobile untuk memudahkan persuratan, disposisi, dan memberikan informasi sampai memberikan laporan kepada atasan di suatu instansi. Nah, dengan menggunakan Integral Office Cloud ini, penyimpanan suratnya itu bisa menjadi lebih aman. dan yang paling penting itu dapat diakses dimanapun dan kapanpun Bapak-Ibu berada. Jadi, bisa membuat pekerjaan persuratan di instansi Bapak-Ibu sekalian itu bisa menjadi lebih cepat dan mudah. Oh iya, selain itu, tampilan dari Integral Office Cloud sendiri dibuat user-friendly. Artinya, siapapun itu bisa menggunakan aplikasi tersebut meskipun tidak punya background IT dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung proses persuratan di instansi Bapak-Ibu sekalian. Nah, contohnya nih, kemudahan dalam monitoring surat secara real-time karena sistem kami online bisa diakses dimanapun juga. Lalu, bisa mengatasi keterlambatan disposisi akibat pimpinan jarang di kantor. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Apalagi kemarin sempat WFH, kan susah koordinasinya. Oh iya, selain itu, Bapak-Ibu tidak perlu takut lagi dalam penulisan nomor suratnya. Karena biasanya kan kita harus mencatat nomor surat terakhir itu berapa. Lalu, yang paling berpengaruh adalah tidak perlu waktu lama untuk mencari surat-surat lama. Karena semua itu sudah disimpan dalam bentuk digital dan didukung dengan fitur pencarian yang cepat. Jadi, pencariannya surat-surat yang sudah bertahun-tahun lamanya pun bisa dalam hitungan detik. Seperti itu, kira-kira IOC. Oke, terima kasih, Bu Elisna. Jadi, sudah terjawab ya, Bapak-Ibu semua. Apa sih Integral Office Cloud itu? Integral Office Cloud adalah solusi persuratan digital untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Bapak-Ibu semua di instansi milik Bapak dan Ibu. Ya, kemudian Ibu Elisna, tadi di depan saya sempat melihat ada logo, awan besar. Itu logo Integral Office Cloud ya, Ibu Elisna? Nah, iya benar banget, Pak Luki. Ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Bu Elisna, tentang logo dari Integral Office Cloud ini. Silakan, Bu Elisna. Ya, jadi bagi yang penasaran, makna dari logo IOC itu apa sih? Itu ada beberapa gambar di sini. Yang pertama, yang paling kelihatan itu ya, gambar awan atau cloud. Nah, kenapa kita pilih awan? Karena sistem yang kami buat atau aplikasi yang kami kembangkan itu sudah berbasis online. Dan penyimpanannya pun sudah di cloud server yang aman. Artinya, semua data-datanya dalam bentuk digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, di tengah-tengah awan, itu ada amplop surat. Artinya, IOC ini sendiri dibuat, didedikasikan untuk aktivitas persenangan. Suratan di instansi Bapak-Ibu sekalian. Lalu, ada seperti simbol garis-garis itu di sebelah amplop surat. Itu menandakan, kalau IOC itu sendiri bisa mempercepat dan mempermudah aktivitas persuratan Bapak-Ibu sekalian. Lalu, yang terakhir itu adalah pemilihan warna hijau. Kenapa hijau? Karena warna hijau itu sendiri identik dengan budaya go green. Kok bisa go green? Karena kalau menggunakan aplikasi IOC itu sendiri, kita bisa menghemat penggunaan kertas. Jadi, secara tidak langsung, integral office cloud itu sendiri mendukung bisnis yang ramah lingkungan. Seperti itu, kira-kira Bapak Luki. Oke, terima kasih, Bu Elista. Menarik sekali ya. Setiap perpaduan memiliki arti yang sangat dalam. Terutama tadi, integral office cloud ini mendukung untuk go green. Selanjutnya, kita akan beralih ke narasumber kedua kita, yaitu Pak Anti. Untuk versi mobilnya ini, Pak Anti. Fitur apa saja sih yang ada di integral office cloud mobile ini? Mungkin Pak Anti bisa menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur yang ada di integral office cloud mobile. Silakan, Pak Anti. Baik, terima kasih. Jadi, di integral office cloud mobile atau di Android, kami memiliki fitur unggulan, yaitu notifikasi WhatsApp. Jadi, ketika ada surat masuk atau disposisi dari atasan masuk kepada kita, kita akan langsung mendapatkan pesan WhatsApp langsung di HP kita. Dimanapun kita berada, kita bisa langsung mendapatkan pesan tersebut. Nah, dari pesan WA tersebut, kita akan mendapatkan link rahasia yang kita gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, dengan kita mengeklik link tersebut, yang sangat mudah, kita tidak perlu login menggunakan username ataupun password, kita masukkan satu per satu. Dan dari link tersebut, kita akan langsung masuk ke dalam detail ataupun keterangan dari surat maupun disposisi yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita masuk, kita lihat suratnya. Oh, begini suratnya dan disposisinya. Lalu kita bisa langsung melakukan action, yaitu untuk memberikan surat itu kepada orang lain, ataupun mendisposisikan atau memerintahkan surat tersebut kepada orang lain, atau kita memberikan informasi kepada atasan atau staff kita. Itu sangat-sangat mudah dan cepat dengan notifikasi WhatsApp. Dan itu baru satu fitur dari Integral Business Cloud Mobile. Yang fitur-fitur lainnya nanti akan kita tunjukkan setelah ini Pak Luki. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi nanti di mobile ini semua fitur yang ada di Word akan ada ya Pak Andi? Betul Pak Luki. Jadi akan sangat memudahkan kita ya, dimanapun berada dan kapanpun bisa langsung mengakses surat-surat yang ada tanpa ada hambatan ya Pak Andi. Oke, benar. Oke, kita kembali ke Ibu Elista ya. Untuk sesi demo nanti Ibu Elista, apa saja sih yang akan kita bahas di sesi demo kita? Nah, menarik sekali nih Pak Luki. Untuk demo simulasi IOC nanti, itu sebagian besar proses aktivitas inti dari persuratan akan kita demokan. Salah satunya itu yang pertama adalah pembuatan surat keluar. Nah, ini akan didemokan oleh operator suratnya. Nah, jadi masing-masing instansi sebenarnya memiliki operator surat masing-masing yang bertugas untuk memasukkan data surat-suratnya ke dalam sistem. Kemudian, operator ini juga bertugas untuk mengirimkan surat-suratnya kepada tujuannya masing-masing. Misalnya ke manajemen, ke atasan, seperti itu. Kemudian, kita juga akan mendemonstrasikan cara persetujuan dari sekretaris. Karena biasanya kan di pihak manajemen atau atasan itu memiliki sekretaris masing-masing. Nah, tugasnya sekretaris ini adalah menyetujui surat-surat yang masuk apakah sudah benar ditujukan kepada atasannya. Seperti itu. Kemudian, jika suratnya sudah diterima oleh atasannya, itu bisa langsung didisposisikan kepada bawahannya. Disposisi ini adalah memberikan tugas-tugas kepada bawahannya terkait dari surat yang diterima oleh atasan tadi. Lalu, kita juga akan memberitahu cara untuk mencetak tanda terima suratnya. Nah, cetak tanda terima surat ini dalam bentuk digital atau PDF. Jadi, lebih mudah lagi kalau misal ingin dibagikan kepada yang lainnya. Lalu, kita juga bisa mengirimkan informasi kepada staff-staff lain atau kepada atasan kita terkait surat tersebut. Lalu, bawahan yang menerima disposisi atau informasi itu bisa mengirimkan laporan langsung kepada atasannya. Nah, jadi progres dari tugas-tugasnya itu bisa langsung dilaporkan secara real-time tentunya. Lalu, yang tidak kalah menarik itu adalah tracking surat keluar atau monitoring. Monitoring ini apa? Monitoring itu adalah atasan bisa tahu disposisi atau informasi yang diberikan kepada bawahannya itu sudah sampai mana sih? Apakah sudah dibaca ataupun sudah dilaporkan? Nah, itu kita bisa tahu semuanya dari sistem IOC itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak Luki. Oke, baik. Terima kasih, Bu Elista. Berarti nanti ini Bu Elista akan mendemukan dari berbagai role ya? Iya, benar sekali. Ada macam-macam role. Dari mengimputkan surat sampai dengan melakukan disposisi, kemudian melakukan tracking surat ya, Bu Elista ya? Iya. Oke, sepertinya akan menarik sekali ya, Bapak-Ibu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi demonya. Baik, silakan Ibu Elista dan Pak Andi mungkin untuk melakukan demo dari Integral Office Cloud ini. Mungkin dari Ibu Elista terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja. Nah, sudah terlihat ya di layar Bapak-Ibu masing-masing. Ini adalah website dari Integral Office Cloud. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengaksesnya langsung saat ini juga di cloud.integrasolusi.com. Akan muncul halaman landing page dari IOC itu sendiri. Nah, di sini ada informasi-informasi apabila Bapak-Ibu sekalian ingin mengetahui apa sih Integral Office Cloud lebih lanjut. Kemudian di sini juga ada tombol masuk ke aplikasi. Nah, tombol masuk ke aplikasi ini ditujukan bagi instansi-instansi, bagi instansi-instansi yang sudah mendaftarkan instansinya untuk menggunakan Integral Office Cloud. Kemudian bagi yang belum mendaftarkan instansinya atau belum memiliki akun, itu bisa klik yang daftar sekarang. Jadi, nanti di sini Bapak-Ibu tinggal memasukkan data-data instansinya dan akan langsung dihubungi oleh tim Integral Office Cloud. Untuk saat ini kita klik yang masuk ke aplikasi. Nah, seperti ini. Untuk simulasi yang pertama tadi, kita akan berperan sebagai operator surat yang memasukkan data surat masuk atau surat keluar ke dalam sistem ini. Jadi, kita tinggal masukkan email dan kata sandi operator suratnya. Seperti ini. Lalu kita tinggal klik tombol masuk. Nah, biasanya satu akun itu bisa memiliki lebih dari satu hak akses. Contohnya seperti ini, manajemen dan operator surat. Karena kita mau memasukkan data suratnya, kita pilih yang operator surat. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Integral Office Cloud ya, Bapak-Ibu sekalian. Bisa dilihat di beranda ini. Ada keterangan nama dan jabatan serta unit kerjanya. Di sini juga ada keterangan cisa penyimpanan di IOC itu sendiri. Kemudian, jika kita ingin memasukkan data suratnya, kita bisa masuk ke surat masuk atau surat keluar. Nah, untuk kali ini kita akan membuat surat keluar. Seperti ini. Nah, ini adalah data surat keluar yang telah kita masukkan kemarin-kemarin. Kalau kita ingin buat baru, kita tinggal klik tombol tambah yang ada di kanan bawah ini. Kemudian, nanti akan muncul form untuk memasukkan data-datanya di sini. Nah, karena koneksi saya sedikit bermasalah ya ini. Jadi, harap maklum sebentar kita reload lagi. Sudah muncul. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah form memasukkan data surat luarnya. Di sini ada nomor surat. Nomor surat ini akan otomatis terisi oleh sistem. Jadi, Bapak-Ibu sekalian tidak perlu lagi memikirkan nomor suratnya saat ini itu berapa ya. Begitu. Karena sudah otomatis dari sistem yang bisa diformat juga urutan-urutannya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan tanggal, lalu sifat suratnya, jenis suratnya juga. Seperti ini ada beberapa pilihannya. Kita tinggal pilih salah satu. Kemudian, tidak lupa kita pilih pengirimnya. Seperti ini. Akan muncul daftar nama-nama yang akan kita jadikan sebagai pengirim suratnya. Nah, kita pilih, lalu kita pilih juga penandatangannya. Oh ya, di sini ada fitur pencariannya juga. Jadi, apabila staffnya ratusan atau ribuan, bahkan itu tidak perlu mencari satu-satu, kita bisa langsung memasukkan namanya di sini. Seperti ini, dan kita langsung pilih. Nah, untuk tujuan dari surat ini, ada beberapa macam ya. Kita sediakan tiga. Itu yang pertama, pilih berdasarkan jabatan. Pilih berdasarkan jabatan ini, misalnya di instansi Bapak-Ibu sekalian ada dua orang, Pak Edo dan Pak Andi, itu memiliki jabatan yang sama. Misalnya, nah, dua-duanya bisa mendapatkan surat tersebut. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ini ada pilih berdasarkan personal. Personal ini artinya langsung ditujukan kepada nama tersebut. atau nama tujuannya siapa. Lalu yang ketiga, ini adalah pilih external. Kalau pilih external, itu kita bisa tujukan kepada instansi lain, selain instansi Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Untuk yang external ini sendiri, Bapak-Ibu harus mengirimkan suratnya kepada instansi tersebut. Karena untuk di IOC ini sendiri, kita hanya mencatat data-data suratnya. Kita tidak mengirimkan suratnya kepada instansi lain. Seperti itu. Kita hanya mencatat dan disimpan dalam penyimpanan kita, sistem IOC. Nah, untuk saat ini, kita pilih yang personal. Kirimkan kepada Bapak Agustuen. Oke, simpan. Lalu kita isi klasifikasi suratnya. Dan kita masukkan perihal, lalu pingkasan suratnya juga. Seperti ini. Lalu biasanya di beberapa surat ada tembusannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian bisa memilih tembusannya di sini, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kita lewati saja. Lalu kita isi catatannya. Seperti ini. Dan kita pilih siapa pengkonsep suratnya. Seperti ini. Oh ya, di sini kita bisa langsung membuat suratnya. Menggunakan editor seperti yang di Word. Seperti itu. Kita bisa mengatur format suratnya seperti apa. Kita bahkan bisa melihat. Dan memasukkan gambar logo. Seperti ini. Biasanya di kop suratnya. Lalu kita juga bisa menuliskan isi suratnya. Nah, nomor surat itu kan tadi akan tergenerate langsung oleh sistem. Nah, kita tinggal memanggilnya dengan cara menulis persen nomor surat di bagian yang kita inginkan muncul nomor suratnya. Nah, biasanya nomor surat muncul di sini. Jadi, kita, oh maaf, persen. Persen nomor surat seperti ini. Lalu kita isi-isi seperti ini. Kita masukkan ini. Kita atur kop suratnya. Nah, sangat mirip dengan aplikasi Word ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, lebih mudah dalam membuat suratnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba langsung simpan ya. Pastikan semua datanya sudah terisi dan sudah benar. Lalu kita tinggal klik simpan seperti ini. Agak lama ya, karena koneksi saya yang sedikit kurang stabil. Kita klik simpan. Seperti ini. Nah, ini suratnya sudah ada di bagian sini. Kita coba lagi. Nah, sukses. Menambahkan suratnya. Kita bisa lihat detil surat yang baru saja kita masukkan di sebelah kiri. Daftar sebelah kiri ini. Di bagian paling atas itu adalah surat yang terbaru. Seperti ini. Nah, nomor suratnya sudah otomatis terkenal. Dan ini detilnya. Sudah sesuai dengan form yang dimasukkan tadi. Dan ini adalah yang kita buat di editor Word tadi. Seperti ini. Sangat mirip dengan surat. Yang biasanya juga. Kemudian, kalau sudah kita masukkan, kita tinggal klik kirim suratnya kepada Bapak Agustuen. Oke. Kirim surat keluar sudah ditujukan kepada Bapak Agustuen. Kurang lebih seperti itu. Cara untuk memasukkan data surat keluar ke dalam sistem IOC. Oke. Terima kasih, Bu Elista. Di sini tadi, Bu Elista berperan sebagai operator surat yang akan mengiringkan surat kepada atasannya ya, Bu? Iya, benar sekali. Oke. Ini sepertinya baru fitur yang pertama, tapi banyak peserta kita yang sudah bersemangat. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mungkin kita akan lanjutkan lagi untuk sesi demonya ya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kepada Pak Andi ya, ini ya. Di sini Pak Andi akan berperan sebagai apa, Pak Andi? Bisa dijelaskan mungkin sedikit. Saya akan berperan sebagai sekretaris dari Bapak Agustuen. Karena awalnya Ibu Elista mengirimkan kepada Pak Agustuen, yang mana beliau adalah manajemen, dan manajemen memiliki sekretaris. Saya sebagai sekretarisnya akan membuka atau meng-approve setelah tersebut ke Pak Agustuen. Oke. Silakan Pak Andi untuk melakukan demonya. Baik, kita sampai di tampilan mobile. Kita langsung buka aplikasinya. Saya login sebagai sekretaris dari Bapak Agustuen atau dari penerima yang dikirim oleh Ibu Elista. Saya masukkan email saya. Lalu saya masukkan password juga. Masuk. Nah, kita sampai di halaman beranda. Sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat berapa surat masuk atau disposisi maupun informasi yang perlu saya tangani. Yaitu yang belum saya baca atau belum saya buka. Kita masuk ke halaman surat masuk di sini. Nah, kita lihat di sini adalah list teratas atau terbaru surat yang saya miliki. Saya klik tahan di sini. Nah, akan muncul pilihan apakah suratnya mau saya setujui, kirim disposisi, kita kandaterima. Saya maunya setujui surat ini, yaitu meng-approve kepada Pak Agustuen atau atasan saya. Setelah saya pastikan, ini surat, eh, maksud saya ini atasan saya. Lalu saya pilih simpan persetujuan. Berhasil. Surat telah selesai ditujui. Sekarang surat telah sampai kepada Pak Agustuen. Dan saya akan keluar dari akun ini untuk melihat suratnya dari sisi Pak Agustuen. Saya masukkan email Bapak Agustuen. Saya masukkan password Pak Agustuen. Oke, masuk. Nah, kita lihat di sini ada satu surat yang perlu saya baca. Saya bisa masuk dari sini langsung. Nah, ini dia surat yang telah diberikan oleh Ibu Elisa. Lalu di-approve sekretari saya. Sekarang, saya buka suratnya. Nah, ini dia halaman detail suratnya. Kita bisa lihat nomor agendanya, jenisnya akudenya dengan sangat rapi, nomor suratnya, perihalnya. Lalu siapa sih penerimanya selain saya? Siapakah yang meng-entry suratnya? Dan ini adalah lampiran dari surat ini yang telah di-inputkan oleh Ibu Elisa tadi. Saya mau mendisposisikan surat ini kepada staff saya. Saya lihat berhati-hati jauh suratnya. Benar ini suratnya? Benar. Lalu saya pilih penerima disposisinya. Saya mau mendisposisikan surat ini kepada staff saya bernama Pak Ruslu. Kita pakai pencarian agar lebih cepat. Pak Ruslu. Oke, saya tambahkan. Lalu instruksinya adalah saya ingin agar surat ini diketahui dan ditindak lanjutnya. Lalu sifat disposisinya adalah segera dan penting. Katatannya tolong segera ditangani. Oke. Selanjutnya, saya pilih tanggal tenggatnya. Saya maunya ini harus ditangani besok. Tanggal tenggatnya besok. Besoknya jam berapa? Besoknya jam 3 sore. Jam 3 tepat atau jam 3 p.m. Oke. Kirim disposisi sekarang. Oke. Sekarang disposisi saya telah sampai kepada bawahan saya atau staff saya dengan username Ruslu. Yang selanjutnya akan ditunjukkan oleh Ibu Elisda. Oke. Terima kasih Pak Andi. Untuk selanjutnya Ibu Elisda akan mendemukan sebagai penerima disposisi dari disposisi yang telah dikirimkan oleh Pak Andi. Benar ya Ibu Elisda ya? Ya, benar sekali Pak Luki. Oke. Silahkan Ibu Elisda. Oke. Jadi untuk mengecek disposisi yang telah masuk ke dalam inbox kita itu ada fitur yang namanya notifikasi WhatsApp. Nah, apa itu? Jadi, untuk fitur notifikasi WhatsApp ini sendiri memungkinkan kita supaya bisa langsung update dengan info-info atau surat-surat yang baru saja masuk ke dalam IOC kita. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kita memiliki bot integral office cloud yang bertugas untuk mengirimkan chat kepada nomor WhatsApp kita dengan format seperti ini. Jadi, saya menerima disposisi seperti ini lalu ada link cepatnya. Jika kita memasukkan link ini atau mengeklik link cepat ini, kita langsung dibawa ke sistem integral office cloud tanpa harus login. Jadi, lebih cepat lagi prosesnya seperti itu. Nah, kita klik. Kita langsung masuk ini ke dalam sistem IOC dengan nama Pak Ruslu dan langsung diarahkan ke dalam detail disposisinya. Nah, ini, seperti ini. Jadi, saya mendapat disposisi oleh Bapak Agus Luen. Kemudian, di sini kita bisa tahu tanggalnya, tanggal tenggatnya juga, beserta jamnya. Lalu, di atas ini ada keterangan tenggatnya berakhir dalam sehari. Artinya, kita memiliki waktu satu hari sampai tenggat disposisinya terjadi. Lalu, di sini kita juga bisa tahu isi disposisinya, diketahui dan dilanjuti. Kemudian, karena kita telah membaca suratnya ini, kita telah membuka disposisinya, maka status kita menjadi dibaca di sini. Pada detil penerima disposisinya, Pak Ruslu telah membaca disposisi dari Pak Agustuen. Kemudian, di sini, kita juga bisa melihat detil surat masuk dari Pak Agustuen itu sendiri. Seperti ini, kita bisa tahu lampirannya dari suratnya. Kemudian, kita bisa mencetak tanda terimanya juga. Nah, di atas ini ada tombol-tombol yaitu meneruskan disposisinya kepada orang lain, ada juga mengirimkan informasi, lalu pelacakan surat dan cetak. Nah, kita coba cetak tanda terima, kita klik seperti ini. Nah, lalu akan muncul detil dari disposisinya seperti ini. Sudah sesuai dengan disposisi yang tadi kita terima dan kita bisa mencetaknya sebagai PDF dan digunakan sebagaimana mestinya. Lalu, kita juga bisa mengirimkan informasi dari disposisi ini kepada orang lain. Kita tinggal klik tombol kirim informasi di sini. Nah, kirim informasi, lalu ini ada cuplikan detil dari surat masuknya dan disposisi sebelumnya. Lalu, kita isi bagian penerima informasinya siapa. Kita pilih lebih dari satu orang juga bisa kita pilih instruksinya. Dipilih penjelasan dan ditindak lanjuti. Kita isi catatannya seperti ini. kita kita juga bisa mengunggah file PDF sebagai lampiran dari informasi ini. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tidak perlu dilampirkan. Langsung klik kirim informasi. Oke, sukses mengirim informasi. Kita bisa melihat detil dari informasi yang kita keluarkan itu di bagian informasi keluar sini. Menu informasi keluar, kita klik. Lalu ini adalah daftar informasi yang kita kirimkan kepada orang lain. Yang paling atas ini kepada Bapak Aceru dan Pak Hermen. Seperti ini detilnya. Nah, karena kita sudah mengirimkan informasi kepada Pak Aceru, kita bisa melaporkan kembali kepada Pak Agustuen selaku pemberi disposisi kita. Kita klik detilnya. seperti ini. Nah, di bagian paling bawah ini ada form untuk mengirimkan laporan kepada Pak Agustuen. Kita tinggal isi. Baik, Pak. Sudah saya informasikan kepada yang lain. Seperti ini. Oke, nah, untuk pilihan ini, di bawahnya ada laporan bersifat privat. Artinya, jika penerima disposisinya itu ada lebih dari satu orang, misalnya saya dan ada staff lain, itu saya bisa menjadikan laporan saya bersifat privat hanya bisa dilihat oleh pemberi disposisi saja, yaitu Pak Agustuen. Kalau kita klik privat, seperti ini. Nah, kalau tidak diklik centang privat, maka penerima disposisi lain, itu bisa juga melihat laporan kita. Seperti itu. Lalu, kita juga bisa mengunggah berkas lampiran di laporan kita di sini. Kita tinggal pilih dari penyimpanan di lokal kita, lokal storage kita, atau komputer Bapak-Ibu sekalian. Kalau tidak, juga bisa langsung mengirimkan laporannya seperti ini. Kita klik kirim, sukses. Mengirimkan laporan kepada Pak Agustuen. Nah, ini laporan yang telah kita kirimkan tadi, kita juga bisa menghapusnya apabila salah, mengirimkan laporan. Dan laporan ini bersifat real time ya Bapak-Ibu sekalian. Dilaporkan pada 17 Juni pukul sekian. Seperti itu. Nah, jadi saat ini Pak Agustuen sudah menerima notifikasi bahwa dia mendapatkan laporan dari Pak Ruslu. Seperti itu kurang lebih Pak Luki. Oke, terima kasih gue Lista. Jadi, saya melihat sebuah fitur yang menariknya. Itu ada fitur notifikasi di WhatsApp. Jadi, selain dari notifikasi handphone juga akan menerima pesan lewat WhatsApp ya gue Lista. ya. Ya, jadi lebih cepat lagi kita up to date terhadap apapun surat dan disposisi. Oke, terima kasih gue Lista. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andi. Di sini Pak Andi akan berperan sebagai siapa Pak? Pak Agustuen. Oke, silahkan Pak Andi. Oke. Kita kembali ke HP, handphone atau Android. Di sini sudah masuk notifikasi dari gue Lista bahwa saya memiliki laporan baru terhadap disposisi yang telah saya berikan. Saya bisa masuk langsung dari sini. Masuk ke aplikasi. Lalu saya masuk ke halaman disposisi keluar. Lalu saya masuk ke detail disposisinya yaitu disposisi yang telah saya kirimkan tadi. Nah, di sini adalah laporan dari Bu Lista atau user Kuslu bahwa suratnya sudah diinformasikan. Oke, saya balas. Oke, sip misalnya seperti itu. Lalu saya kirim balasannya. nah, sudah selesai. Sangat mudah kita mulai dari berkirim surat, kirim disposisi, sampai suratnya sudah didisposisikan lalu dilaporkan. Saya balas lagi itu juga sangat cepat ya tentu Bapak-Ibu saya. Sekarang saya juga mau menunjukkan fitur tracking surat. Yaitu fitur yang sangat sederhana namun berfungsi dengan baik atau sangat bermanfaat. yaitu di detail surat masuk kita klik kanan atas kita lihat pelacakan surat. Pelacakan surat ini fungsinya untuk melihat surat ini sudah sampai ke siapa saja. Lalu di action apa saja misalnya surat ini didisposifikkan atau di informasikan ke orang lain. Nah, ini saya buka keterangannya saya lihat bahwa surat ini telah saya disposifikkan ke Pak Ruslu. Lalu Pak Ruslu menginformasikannya ke Pak Herman dan Pak Asheru. Nah, dengan tracking surat ini kita bisa dengan mudah memantau perjalanan surat ini tanpa perlu bertanya-tanya ke satu sama lain sudah sampai apa belum di situ sudah sampai belum di situ sehingga simpulannya sangat-sangat mudah dan cepat. Jadi, begitu Pak Luki sedikit yang saya tunjukkan dari mobile. Oke, terima kasih Pak Andi. jadi semuanya kegiatan kita pada surat tersebut tercatat ya Pak Andi di track surat itu Pak Luki. Oke, kita masih ada sedikit waktu mungkin Ibu Elista bisa menemukan fitur-fitur untuk pengaturan di admitnya Ibu. Oke, ya. Silahkan Ibu Elista. Baik. Oke. saya share dulu screen-nya. Nah. Nanti masing-masing instansi yang mendaftarkan instansinya itu diberikan hak akses administrator. Biasanya satu instansi satu administrator. Gunanya untuk apa? Jadi, administrator ini bisa melakukan penyesuaian data-data dari IOS itu sendiri. kita tinggal masukkan email dan kata sandinya administrator. Seperti ini. Nah, kita pilih yang administrator. administrator. Nah, kita sudah masuk sebagai administrator dan kita bisa akses ke menu pengaturannya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan semua kebutuhannya sesuai instansinya masing-masing ada untuk mengganti logo perusahaannya yang akan muncul juga di tanda terimanya nanti. kemudian kita bisa mengatur unit kerjanya juga. Kan biasanya di masing-masing instansi ada unit kerja yang berbeda-beda dan ada jabatan di bawahnya juga. Ada menambahkan pengguna atau staff-staffnya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah dan menghapus pengguna apabila sudah tidak aktif. Seperti itu. dan ada hak asesnya. Ini yang tadi kita bicarakan ada role operator surat, lalu ada pihak manajemen, sekretaris, dan staff yang tidak memiliki bawahan lagi. Seperti itu. Lalu kita bisa mengatur kode halnya di sini apabila yang saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan instansi Bapak-Ibu sekalian itu kita bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus di bagian pengaturan kode hal ini. Seperti itu. Lalu misalnya kita mau menambahkan sifat suratnya. Nah, kita tinggal klik tombol tambah yang ada di bagian bawah akan muncul form untuk mengisi data sifat suratnya. seperti ini sifat sangat putu di pindah lanjut di. Kita bisa isi namanya juga di sini. Lalu kita set urutan tampilnya. Kalau misalnya dia sering digunakan, kita bisa set di urutan tampil nomor 1, jadi lebih cepat lagi nanti dalam mencari sifat suratnya. Kemudian, kalau sudah kita klik simpan seperti ini. kita bisa melihat di daftar sifat ini. Di sini. Kemudian, kita juga bisa mengatur jenis suratnya di sini. Lalu, menambahkan kontak eksternal. Apabila kita ingin mengirimkan surat kepada instansi lain, kita isi datanya di sini. Jadi, nanti tinggal pilih. Lalu, ada instruksi. Nah, di sini kita bisa mengatur instruksi apa saja sih yang bisa kita berikan kepada bawahan apabila kita mengirimkan disposisi ataupun informasi. Seperti itu. Lalu, di sini pemilihan instruksi. masing-masing staff atau masing-masing manajemen itu bisa mengatur mana saja perintah yang ingin ditampilkan di sistem IOC-nya. Jika dia ingin hanya tiga saja ditampilkan, maka tinggal pilih saja mana tiga yang ingin dia gunakan. Seperti itu. Lalu, ada juga pengaturan nomor surat. Nah, ini. untuk nomor surat sendiri kan biasanya ada urutannya yang tidak sama antara jenis surat yang satu dengan yang lainnya. kita bisa atur di sini, kita bisa ubah urutannya seperti ini. Nomor agenda, kode unit. Kita ingin kode unitnya terlebih dahulu, tinggal kita klik dan kita drag ke atas seperti ini. lalu, kalau misalnya kita tidak ingin ada kode klasifikasi, kita tinggal klik tanda silang di sini supaya dia keluar dari format kita. Yang bertanda hijau ini format yang kita gunakan, kalau yang bertanda biru ini adalah pilihan yang tidak kita gunakan. Kalau mau menambahkan kode sifat, kita tinggal klik yang di bagian biru ini. Seperti ini. Sangat mudah ya Bapak-Ibu sekalian. kita bisa atur sesuai kebutuhan instansi masing-masing. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada mengeset sekretaris dari pihak manajemen. Seperti itu. Jadi, kita tinggal tambahkan di sini dan kita pilih sekretarisnya. Nah, kita pilih gini. Kita tinggal klik simpan. seperti itu. Jadi, IOC ini sendiri didesain, dikembangkan, bisa digunakan untuk semua kalangan instansi. Bisa disesuaikan menurut kebutuhannya masing-masing. Seperti itu kurang lebih, Pak Luki. Oke, terima kasih, Ibu Elista. Sudah lengkap sekali ya sepertinya pengaturan yang ada di Integral Office Cloud kali ini. Iya, benar sekali. Oke, mungkin ini bagi yang tidak sabar untuk bertanya-tanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Dengan format yang sudah disediakan, itu ada hashtag nama, hashtag instansi, hashtag pertanyaan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. yang pertama dari Pak Aron Sitohong, sebenarnya. Ini pertanyaannya, kalau pimpinan instansi tidak ada di tempat karena perjalanan dinas, apakah sekretaris bisa melakukan disposisi surat tersebut? Ya, silakan Pak Aron. Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan, Pak. Atau mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Ibu Elista untuk pertanyaan Pak Aron tadi. Oh ya, boleh-boleh. Untuk pertanyaannya, kalau pimpinan instansi tidak ada di tempat karena perjalanan dinas, apakah sekretaris bisa melakukan disposisi surat tersebut? Nah, kalau misalnya sangat terpaksa dan pimpinan tidak bisa mengakses aplikasi mobilnya maupun di website-nya, maka untuk kedepannya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Jadi, kalau misalnya banyak kebutuhan instansi-instansi yang ingin sekretarisnya bisa langsung mengirimkan disposisi kepada bawahan yang dimaksud, maka kita bisa membuatkan fitur tersebut untuk kedepannya. Karena IOC itu sendiri kita bikin untuk menjawab solusi kebutuhan dari instansi-instansi Bapak-Ibu sekalian, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita akomodasikan dengan tadi melalui fitur notifikasi WhatsApp dan bisa langsung diakses melalui aplikasi mobilnya supaya lebih cepat dan lebih mudah pastinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya equalista. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Ferdi dari IIN BUNI. Pertanyaannya apakah format surat keluar itu tidak bisa di-save agar tata letaknya lebih rapi? Ya, mungkin Pak Ferdi bisa di-save untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan Pak Ferdi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu format surat keluarnya itu bisa tidak misalnya ada file dari Word, kita upload. Oke, jadi langsung dari Word, langsung dimasukkan ke template-nya itu tadi ya, Pak. Benar, benar. Silakan di-Buy Lista mungkin dijawab untuk pertanyaan Pak Ferdi. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya, Pak. Nah, untuk jawabannya sendiri, itu kita bisa mengunggah file dari komputer kita, misalnya PDF atau Word, itu kita bisa mengunggahnya. Tuh, tadi ada fitur unggah lampiran sebenarnya. Nah, di situ kita bisa pilih mana format yang ingin kita masukkan dan kita lampirkan ke dalam sistem IOC, seperti itu. Jadi, kita bisa pilih antara lain itu gambar, lalu format Word, lalu ada juga PDF. Nah, itu bisa Bapak lampirkan di situ. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Gua Elista. Sudah terjawab ya untuk ya, sudah terjawab ya Pak untuk pertanyaannya ya. Atau mungkin ada yang kurang jelas, Pak, bisa ditanyakan kembali. Oke, sepertinya jika sudah jelas, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Leni dari Bepom Palangkarayan. Apakah surat keluar bisa ditambah lampiran lain selain bentuk surat pengantar Word seperti tadi? Ini sepertinya juga sudah terjawab ya dari penjelasannya Ibu Elista tadi ya. Benar ya Ibu? Iya, sangat bisa diunggah lampirannya melalui fitur unggah tadi. Pak Luki di surat keluar maupun surat masuk disposisi juga ada bahkan laporan juga ada seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Antono. Ini apakah ada kemungkinan untuk pemalsuan surat? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Mungkin Pak Andi mereka bisa membantu menjelaskan pertanyaan dari Pak Andi. Ya, setelah Pak. Akan saya jawab. Secara sistem, kita sangat meminimalisir pemalsuan surat karena hanya operator yang bisa memasukkan surat. Namun apabila akun operator tersebut disalah gunakan oleh operatornya atau orang lain yang menggunakan akun tersebut, tentu masih ada kemungkinannya. Adapun apabila surat itu memang dipalsukan, kami juga memiliki fitur batalkan surat, sehingga surat-surat yang sudah tersebar bisa dibatalkan. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah sudah terjawab pertanyaan dari Pak Antono? Antono ya, benar ya? Dari PT MBC. Ya, Pak. Ya, Pak. Menarik. Cuman, kira-kira kalau ada virus itu gimana ya? Terus suratnya rusak atau virus terus hilang itu gimana ya? virusnya ini dari waktu meng-upload atau bagaimana, Pak? Atau dari sistem kita? Ya, dari mana saja lah. Entah itu filenya korup kah atau tiba waktu ngirim terus di tengah-tengah putus terus sampai suratnya hilang terus mungkin si penerima mengklaim nggak bisa baca itu apa fiturnya ya? Oke. Mungkin Pak Andi bisa menambahkan jika ada mungkin dokumen rusak ya? Seperti itu ya, Pak. Dokumennya kok tiba-tiba rusak nggak bisa dibuka mungkin. Untuk Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi. sepertinya putus ya, Pak Andi. Sepertinya Pak Andi terputus ya. Mungkin Ibu Elis tak bisa bantu menjawab untuk pertanyaan Pak Anton. Oh iya, boleh-boleh. Ya, untuk misalnya filenya korup gitu ya, terus tidak bisa dibaca oleh penerima suratnya atau penerima disposisinya itu kita bisa si administrator bisa menghapus atau membatalkan lampirannya lalu mengupload ulang seperti itu. Jadi, tetap bisa diakomodasi dengan upload ulang dengan file yang baru dan file yang tidak korup seperti itu. Lalu, untuk keamanan sendiri kita juga sudah pastikan kalau sistem IOC itu sendiri sudah diberikan SSH dan jaringan yang sudah baik di server cloud sendiri. Jadi, kita pastikan data-data Bapak Ibu sekalian itu aman dan tetap kita memiliki backup data tersebut. Jadi, tidak usah khawatir kalau file-file-nya bisa hilang atau seperti itu. Ya, mungkin Antonio. Jadi, di sistem IOC ini sudah ada sistem backup ya. Sistem backup kemudian juga ada pencegahan jika ada yang mengupload virus misalnya. Jadi, kalau bukan selain tiga yang disebutkan Ibu Elista tadi tidak akan bisa di-upload ya. Benar ya Ibu Elista ya? Ya, benar sekali. Oke. Mungkin sudah terjawab Pak Antono atau mungkin ada pertanyaan lain? Cukup Pak, terima kasih banyak. Menarik. Ya, terima kasih Pak Antono. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak Martin dari Komnas HAM. Ada contoh yang didimukan nomor surat bisa pada surat yang didimukan nomor surat bisa terjadi penormoran yang sama. Apa bisa terjadi penormoran yang sama? Apa nomor surat tidak bisa dibuat otomatis sesuai yang kita inginkan? Ya, mungkin Pak Martin bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke. 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 Pak Martin. Pak Martin. Ya. Ya, Ya, silakan Pak. Halo. Ya, terima kasih Pak. Jadi, di demo yang tadi ya kepada Pak Sandi dan Mas siapa tadi satunya. Karni. Jadi, pada demo tadi ada nomor surat itu saya lihat nomor surat yang ganda. Itu saya nggak tahu apa itu sampel atau bukan. Nah, nggak terjadi penomoran yang ganda. Kemudian, nomor surat yang kita setting itu, apakah kita bisa buat jadi penomoran otomatis? Jadi, pada saat kita ada nomor baru mau keluar, jadi nomornya otomatis perlu mengurutkan dari nomor yang sebelumnya. Itu, itu yang pertama. Itu dulu, Pak. Oke, mungkin bisa dibantu Pak Andi untuk menjawab ya. Masalah penomoran ganda sama penomoran otomatis. Silakan Pak Andi. Ya. Secara sistem nggak bisa ada penomoran ganda karena selalu diurutkan oleh sistemnya untuk nomor selanjutnya dan nomor selanjutnya. Lalu yang kedua, apakah formatnya itu bisa terus? Jawabannya bisa karena di halaman admin, di menu pengaturan seperti yang telah digontohkan oleh di belisa sebelumnya, itu bisa kita mengatur format nomornya sehingga bisa dipakai sekali-kali. itu Pak. Oke, jadi untuk penomoran ganda tidak bisa ya Pak Andi? Tidak bisa. Lalu untuk masalah penomoran otomatis itu akan mengikuti dengan yang terakhir memang, urutan yang terakhir ya berarti ya. Itu format yang kita tentukan. mungkin Pak Martin ada tanggapan? Oke, mungkin tadi karena saya lihat demonya aja, ada nomornya sama semua. Jadi makanya saya menanyakan yang kedua, tadi terkait di aplikasi EOC, semua yang melakukan disposisi itu, apakah mereka dapat informasi balasan kalau disposisi mereka sudah dilanjutkan? Itu kan berjenjang tuh disposisinya. Iya, benar. Maksud saya bukan disposisi dari atas langsung kebawahan paling bawah, mungkin dari sekitar atau apanya itu dapat semua gak disposisi kalau mereka sudah dikerjakan? Oke, jadi apakah selain penerima ya ini ya? Iya, betul. Selain penerima maka bisa melihat disposisinya ya Pak? Oke, mungkin untuk Pak ini bisa dimanggung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Martin. Saya ulangi biar yakin apakah disposisi yang diteruskan, pengirim disposisi pertamanya tahu kalau disposisinya telah diteruskan, dia banyak tidak dapat notifikasi. Ada pun apabila di disposisi tersebut ada laporan-laporan dan berbalas-balas laporan, beliau mendapat notifikasi. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang akan menerima notifikasi itu hanya penerima disposisinya saja ya? Benar. Ya, penerima disposisi akan menerima notifikasi, sedangkan untuk laporan jika yang menerima disposisi melaporkan tindak lanjutnya, pemberi disposisi juga akan menerima notifikasinya. Ya, mungkin Pak Andi, maksud saya Pak Martin, apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Oke, terakhir sih untuk menggunakan tanda tangan digital memimpinkan enggak Pak? Oke, tanda tangan digital ya. Ini menarik sekali, banyak sekali yang bertanya tentang tanda tangan digital ini dari webinar pertama ya. Mungkin Pak Andi lagi ya, silakan Pak Andi untuk menjelaskan tentang tanda tangan digital. Baik, untuk saat ini aplikasi kami belum ada tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Namun, sangat memungkinkan bahwa apabila ada permintaan atau request dari Bapak-Ibu sekalian para pengguna, kami akan membuat atau mendevelop fitur tersebut. Oke, jadi untuk tanda tangan digital sesuai request ya. Kalau banyak request kita akan melakukan develop untuk tanda tangan digital. Benar ya Pak Andi? Benar Pak, sesuai request. Kalau kebutuhan dari instansi Bapak-Ibu mungkin membutuhkan untuk tanda tangan digital, ya nanti bisa menghubungi di corporate partnership kami, ya nanti akan di sesi-sesi selanjutnya akan ada untuk jangan jawab seputar itu ya. Oke, terima kasih Pak Partin. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Larwanto. bagaimana kalau minta nomor pada tanggal mundur atau maju. Ya, mungkin ini gue Lista bisa bantu untuk menjawab untuk nomor tanggal mundur atau maju. Ya, ya boleh-boleh. Ya, silahkan gue Lista. jadi untuk nomor atau nomor pada tanggal mundur atau maju itu yang saat ini masih belum bisa karena memang kebutuhan dari mayoritas instansi itu masih belum banyak yang butuh itu. Jadi, yang saat ini itu masih belum diberikan sarana tersebut. Tapi, tidak menutup kemungkinan kembali fitur ini akan dikembangkan jika memang banyak instansi yang membutuhkan nomor pada tanggal mundur atau maju ini, Bu. Seperti itu. Oke. Berarti untuk asal tanggal mundur atau maju ini untuk saat ini sistem masih belum ada ya? Benar ya? Iya, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk fitur ini nanti kemudian dikembangkan jika banyak instansi yang memerlukannya ya? Benar ya, Bu? Iya, siap, benar. Seperti tanda tangan digital kreatif. Mungkin, Pak Larwanto, ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi? Mungkin bisa tolong untuk di unmute untuk Pak Larwanto. Pak Larwanto? Pak Larwanto? Halo? Iya, Pak Larwanto. Iya, terima kasih atas waktunya. Oke, kalau itu tadi kan sudah dijawab sama Ibu Alista ya. Iya. Soalnya di ambil contoh aja di interaksi kami kan sekali waktu emang ada surat yang mungkin awal bulan atau apa yang emang sangat diperlukan. Emang harus apa, ya harus diperlukan emang emang penting harus penting dan sudah lewat gitu. Maksud kami gitu. Oke. Ya, Cik. Memang untuk saat ini memang tidak ada tapi jika instansi Bapak Ibu memerlukan nanti bisa berdiskusi dengan corporate partnership kami untuk mungkin bisa diberikan solusi-solusi apa yang tepat untuk kebutuhan instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia Mayang Sari. Ini pertanyaannya ada ya. Ibu Lia Mayang Sari mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Saya cek di Oh, atau ini Ibu Lia ini absen ya. Baru absen. Oke. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Arfi. Ini dari Disnaker. Oh, ini pertanyaannya menarik-menarik. Silakan, Pak Arfi disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa tolong operator untuk di unmute Pak Arfi. Pak Arfi. Oke, saya bacakan saja ya. Untuk pertanyaan dari Pak Arfi, apa ada fitur filter? Misal saya butuh daftar surat yang masuk atau keluar bulan ini. Atau saya ingin daftar surat yang didisposisikan ke CA atau filter berdasarkan jenis surat. Lalu pertanyaan keduanya, apa daftar surat masuk atau keluar bisa di print atau diunduh misalnya dalam format Excel. pertanyaan ketiganya, apa bisa didisposisikan lebih dari satu orang? Oke, mungkin Ibu Edesta bisa bantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arfi. Silahkan Ibu Edesta. Oke, untuk pertanyaan Pak Arfi, apa ada fitur filter misal butuh daftar surat yang masuk atau keluar bulan ini? Nah, itu ada sebenarnya di pencarian lanjutan. itu kita bisa memasukkan misalnya kita ingin data surat-surat yang masuk atau keluar di bulan ini kita bisa masukkan tanggalnya mulai dari misal 1 Juni sampai tanggal hari ini itu kita bisa masukkan di filter tersebut. Tapi karena tadi waktunya mepet ya, jadi tidak bisa memperlihatkan semua fitur-fitur dari IOC itu sendiri, tapi sebenarnya ada di fitur pencariannya. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa daftar surat masuk atau keluar bisa di-print atau di-unduh misal dalam format Excel? Nah, untuk daftar surat masuk jika di-unduh dalam format Excel itu masih belum ada untuk saat ini, tapi apabila memang sangat dibutuhkan oleh instansi-instansi Bapak-Ibu sekalian itu kita bisa mengembangkannya biar ke depan bisa menjadi solusi yang benar-benar solutif untuk instansi Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk saat ini detil suratnya itu hanya bisa dicetak sebagai PDF di tanda terima tadi, seperti itu. Lalu, pertanyaan ketiga, apa bisa disposisi lebih dari satu. Misal, kalau di tempat saya surat masuk ke kabit, lalu kabit disposisi kekasih. Berjejang ya, ini berarti disposisinya itu sangat bisa. Jadi, tadi kan ada tombol teruskan disposisi. Jadi, misal saya mendapatkan disposisi dari atasan, kemudian saya bisa meneruskan disposisi tersebut kepada bawahan saya, itu sangat bisa jawabannya. Ataupun kita bisa mengirimkan sebagai informasi itu juga bisa. Seperti itu. Jadi, disposisi berjenjang itu sudah kami sediakan di sistem IOC saat ini. Yang lebih seperti itu, Pak Luki. Oke, terima kasih, Bu Lista. Jadi, jawabannya untuk Pak Arte ini ya, untuk filter sangat bisa sekali ya Pak. Tentunya untuk filter ini kita sudah menyediakan. Lalu, untuk print Excel atau forward Excel ini mungkin nanti bisa tidak menutup kemungkinan untuk kita mengembangkan ke tahap itu ya Pak Lista ya. Ya, benar sekali. Kalau misal memang kebutuhannya sangat banyak, kita bisa mengembangkannya. Lalu, untuk disposisi lebih dari satu, ini jawabannya tentu bisa sekali. Benar ya. Jadi, tidak hanya satu orang berjenjang, bisa dilakukan disposisinya. Oke, karena keterbatasan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa didiskusikan setelah acara webinar ini ya, dengan corporate partnership kami, nanti bisa, mungkin Bapak-Ibu bisa bergabung di grup webinar kita, nanti linknya kita akan share juga, jika masih ada pertanyaan-pertanyaannya mengganjal, Bapak-Ibu bisa bertanya di sana, bertanya sepuasnya apapun bisa ditanyakan di sana. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, ya, di sini akan dibagikan link, mungkin linknya bisa di share di grup chat, nah, di sana Bapak-Ibu bisa mengklik link tersebut, nanti di sana akan ada pertanyaan, berapa harga berlangganan Integra Office Cloud ini, di sini Bapak-Ibu bisa menupak berapa kira-kira sih harganya untuk Integra Office Cloud ini, wah, ini sudah ada satu orang yang langsung menjawab, untuk linknya bisa dilihat di grup chat ya, Bapak-Ibu, bisa di klik di sana, nanti akan ada empat pilihan, yang pertama antara Rp250.000 sampai Rp500.000 yang selanjutnya ada Rp500.000 sampai Rp750.000 kemudian akan ada Rp750.000 sampai Rp1.000.000 dan pilihan yang terakhir adalah Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 ini kita main tebak-tebaan aja dulu ya, kira-kira dengan fitur seperti ini, berapa sih harga Integra Office Cloud ini? Mungkin Bapak-Ibu bisa dibuka grup chatnya, lalu di klik linknya dan mengisikan berapa kira-kira harga yang tepat menurut Bapak-Ibu untuk dengan fitur seperti ini, Integra Office Cloud ini, kisaranya ada di angka berapa. Saya akan memberikan waktu 30 detik ya, Bapak-Ibu, untuk memilih jawabannya. Mungkin Bapak-Ibu bisa langsung mengunjungi linknya yang ada di group chat. Ini kita akan main tebak-tebaan, kira-kira Bapak-Ibu sudah benar enggak sih, apakah Integra Office Cloud ini sesuai ekspektasi dari Bapak-Ibu harganya. Oke, mungkin saya kasih waktu 20 detik lagi, ini baru 13 orang, baru 13 orang yang memilih dari jumlah peserta lebih dari 30, baru 13 orang, mungkin yang lainnya. Linknya ada di group chat, bisa di-click, nanti dipilih harganya kisaran berapa. Oh, ini saling menyusul ini, antara harga 500 sampai 750, dengan harga 1 juta sampai 1 juta 500. Pollingnya sama, sudah 17 orang yang memilih, 18 orang, mungkin akan saya tutup 10 detik lagi, saya hitung mundur, ya Bapak-Ibu ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, ya ini bertambah terus ya, 3, 2, 1, oke, pollingnya saya tutup, ya ini 9 orang memilih 1 juta sampai 1 juta 500, ya mungkin Bapak-Ibu yang penasaran, berapa sebenarnya harga dari integral office cloud ini? Ya, kita akan masuk ke sesi dengan corporate partnership kami yang akan disampaikan oleh Bapak Hussein, silakan Pak Hussein, Bapak Hussein di sini akan menyampaikan berapa sih harga sebenarnya dari integral office cloud ini? Kenapa kok judulnya Semura TV Kabel ya, Bapak Hussein ya? Ya, silakan Pak Hussein. Oke, baik, terima kasih Pak Luki ya atas kesempatannya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb, dan selamat siang menjelang suri ini ya buat Bapak-Ibu sekalian, baik, saya ingin meneruskan ini yang jadi disampaikan oleh Pak Luki, oh iya, tapi saya ingin coba memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hussein Isom Bayaksud, saya selaku Corporate Partnership Officer dari PT Integra Teknologi Solusi ya, saya ingin menyambung tadi pembicaraan yang cukup detail ya tadi oleh dua orang narasumber kita, tadi oleh Ibu Elista dan juga oleh Bapak Andi yang cukup luar biasa tentang micro-IOC. Nah tentu saya tak perlu lagi rasanya untuk menjelaskan definisinya ya tentang micro-IOC itu seperti apa, kita semua sama-sama tahu ya kalau ini adalah sebuah aplikasi persuratan elektronik ya, yang memang belakangan ini banyak sekali instansi dan saya yakin Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini pun pasti juga apa ya, ada ketertarikan, ada keinginan untuk merubah sistem persuratannya dari yang awalnya manual kemudian bertransformasi ke sistem digitalisasi. Baik, setidaknya sebelum saya menjawab ini Pak Luki ya, tadi ada tebak-tebakan yang asik ya tentang masalah harga, sebelum saya menjawab tentang berapa sih harga pasti dari micro-IOC, saya ingin menyampaikan secara garis besar dulu nih Bapak-Ibu sekalian tentang mengapa kok kita harus menggunakan micro-IOC, kenapa bukan persuratan-persuratan yang lain, tadi secara teknis, secara detail sudah disampaikan dengan baik ya oleh Ibu Elista dan juga Bapak Andi, setidaknya saya merangkum ada enam poin ya Bapak-Ibu sekalian, dimana nanti yang pasti di akhir ini saya akan menyampaikan salah satu poin yang cukup sensitif. Ya, setidaknya saya ada enam poin. Yang pertama, kita sama-sama tahu dengan micro-IOC ini kita bisa mengelola persuratan kita kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Karena tadi sudah dipaparkan, kita bisa melakukan aktivitas persuratan karena micro-IOC ini didesain melalui web maupun Android. Jadi kita bisa update persuratan kapanpun dan dimanapun. Terutama ketika pimpinan di luar, misalnya kita juga lagi posisi web seperti saat ini misalnya, tak perlu khawatir gimana ini cara ngirim surat. Nah, semua cukup dengan micro-IOC akan teratasi ya. Kemudian yang kedua, juga sudah dipaparkan salah satu keunggulan micro-IOC ini kita lengkapi dengan fitur notifikasi ya karena ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas dari penggunanya. Tujuannya, karena memang dengan persuratan digital ini harapannya berjalan bisa sampai 1-2 menit Bapak-Ibu sekalian. Kalau pakai manual kan cukup biasanya 1-2 hari karena makan waktu ya. harapannya dengan persuratan elektronik ditambah dengan fitur notifikasi ini bisa menjadikan penggunanya lebih responsif. Kemudian yang ketiga, ya ini juga menjadi keunggulan tersendiri, ada fitur tracking surat yang lebih akurat dan detail. Kita bisa tahu secara menyeluruh tentang progres surat yang sudah dikirimkan, bahkan sampai pada level apakah surat itu sudah dibaca atau belum. Apakah surat itu sudah diproses lagi, apakah sudah diteruskan sampai pada proses itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi sangat detail ya. Kemudian poin keempat, bagi pengguna mikro-IOC, kami sama sekali tidak pernah membatasi berapa jumlah yang akan didaftarkan sebagai pengguna. Katakanlah dalam instansi Bapak-Ibu sekalian, ada 100 orang pengguna, maka silahkan 100 orang pengguna semuanya didaftarkan. Katakanlah ada 500, silahkan juga, nggak apa-apa, 500-500-nya diikutkan sebagai pengguna mikro-IOC. Karena kami tidak pernah membatasi. Kemudian yang kelima, ini ada service after sales yang memuaskan. Nah, jangan khawatir Bapak-Ibu sekalian. Kami, khususnya saya ya, saya yang cukup sering berkunjung ke berbagai macam instansi dengan berbagai macam rekan saya. Memang rata-rata pertimbangan ketika orang mau beralih sistem persuratan dari manual ke digital itu ragu Bapak-Ibu sekalian. Ragu kenapa? Apakah sistem ini bisa dijalankan dengan optimal? Apakah sistem ini cocok dengan instansinya? Pertanyaan ini sering kali muncul. Nah, oleh karena itu kami akan berkomitmen kepada klien kami yang ingin menggunakan mikro-IOC. Kami akan bantu untuk memastikan bahwasannya sistem ini akan bisa benar-benar digunakan di instansi yang ingin menggunakannya. Nah, kemudian poin yang ke-6 ini yang tadi cukup banyak ya ditanyakan di sesi tanya-jawab dan juga sempat dibahas juga dengan tebak-tebakan ya dengan diagram. Ternyata hasilnya ada dua tertinggi ya Pak Luki tadi ya? Hasilnya satu yang tertinggi tadi antara satu juta sampai satu juta setengah tadi Pak Hussein. Sembilan orang. Yang nomor dua apa ya? Yang nomor dua itu yang 750 ya? Iya, 750. Iya, benar. Nah, baik-baik. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah apa ya? Sudah ingin tahu ya ini harga pastinya berapa. Oke, mungkin saya ingin menjelaskan ya sedikit latar belakang kenapa adanya mikro-IOC. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Saya dan beberapa tembarkan saya memang cukup sering ya kita datang ke berbagai macam kampus. Sebenarnya tidak hanya kampus tapi juga berbagai macam instansi baik itu instansi pemerintah maupun perusahaan swasta kemudian rumah sakit dan macam-macam latar belakang instansi. Rata-rata sebenarnya dari mereka ini pengen dan sadar bahwasannya untuk beralih sistem persuratan ke digital ini cukup bagus dan penting. Tapi ketika mereka ingin berusaha ingin mencari informasi tentang berapa sih investasi untuk bisa beralih sistem ini dari manual ke digital ternyata mereka menjumpai biaya untuk investasi ini kok sangat mahal bahkan ada yang sampai nilainya itu ratusan juta ratusan juta bahkan puluhan juta untuk perbulannya yang harus mereka keluarkan. Nah oleh karena itu ini yang melatar belakang ini integra teknologi solusi ya untuk memberikan solusi tersendiri bagi instansi yang memang ingin menggunakan mikro-IOC tapi terkendala dengan budget. tapi jangan khawatir kalaupun budget atau harga dari mikro-IOC ini bisa dibilang murah tapi bukan berarti kualitas yang kami hadirkan serupa dengan harganya atau murahan. Jangan khawatir seperti itu. Kenapa? Karena aplikasi mikro-IOC ini sebelum kami paparkan di webinar ini ini sudah ada uji coba ya ke ratusan instansi bahkan dengan berbagai macam background baik instansi pendidikan instansi pemerintahan swasta rumah sakit dan lain-lain dan kami sudah berhasil membantu dari sebagian besar instansi tersebut. Ya untuk ngomong masalah harga ternyata tebakan dari Bapak-Ibu sekalian bisa dibilang benar ya harganya sebesar Rp1.500.000 per bulan nah tapi jangan salah Bapak-Ibu sekalian beruntung Bapak-Ibu sekalian yang hadir di acara webinar ini kenapa? karena ternyata harga Rp1.500.000 per bulan itu adalah harga coret atau harga harga awal yang kami diskon artinya harganya bukan Rp1.500.000 tapi harganya menjadi Rp250.000 per bulan nah bayangkan Bapak-Ibu sekalian ternyata tebakannya semua tidak ada yang benar hanya satu orang yang menjawabkan yang menjawab Rp250.000 per bulan ini bagi saya secara pribadi Bapak-Ibu sekalian ini sangat-sangat murah dan sangat worth it dengan berbagai macam fitur berbagai macam fasilitas yang tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik oleh kedua orang narasumber Bapak hanya cukup mengeluarkan Rp250.000 per bulan untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam mengelola aktivitas persuratan nah ini juga sekaligus menyambung dengan judul kenapa kok judulnya ini lebih murah daripada TV Kabel saya juga gak tahu ini sebenarnya yang buat judul siapa tapi judulnya cukup oke dan relevan kenapa TV Kabel itu mungkin harganya lebih mahal Rp300.000 Rp350.000 tapi Bapak Ibu sekalian hanya mengeluarkan Rp250.000 dan ini bukan untuk satu keluarga bukan untuk perorangan tapi untuk instansi Bapak Ibu sekalian per bulan nah apakah angka Rp250.000 ini bisa lebih murah pertanyaannya bisa gak ya kira-kira Pak Luki coba bisa lebih murah gak Pak Luki kira-kira kalau saya sudah pasti tahu jawabannya ini Pak Hussein oke oke ternyata Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kami benar-benar berikan apa ya keuntungan yang luar biasa bagi yang ikut webinar benar-benar sangat-sangat beruntung angka Rp250.000 per bulan ini bisa menjadi lebih murah menjadi Rp200.000 per bulan dengan catatan Bapak mengambil paket satu tahun penuh minimal ya jadi bisa menghemat sekitar Rp600.000 per tahunnya jadi dari Rp1.500.000 kami diskon menjadi Rp250.000 dan kami kurangnya lagi menjadi Rp200.000 per bulannya apabila mengambil paket setahun penuh nah tentu ini sangat-sangat murah dan sangat-sangat worth it ya nah ini saya sebenarnya pengen banyak interaktif karena ini sesi interaktif saya pengen banyak diskusi dengan Bapak Ibu sekalian monggo silahkan kalau ada beberapa poin atau beberapa hal yang ingin disampaikan untuk bisa lebih mantap lagi dan yakin lagi supaya bisa menggunakan micro IOC silahkan silahkan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat bisa dituliskan nama hashtag instansi hashtag pertanyaannya yang ingin tahu lebih lagi tentang IOC itu harganya tidak bisa didiskon lagi mungkin ada yang bertanya seperti itu sudah sangat-sangat murah oke ini ada dari Pak Martin dari Komnasam untuk pengembangan dan maintenance harga seperti apa Pak Husin baik kepada Pak Martin tadi ya iya Pak Martin baik Pak Martin pertanyaan yang bagus ya untuk maintenance dan pengembangan apakah harganya sama atau berbeda jadi begini Pak Martin saya coba ingin menjelaskan untuk harga 250 ribu per bulan ini ya ini sudah termasuk sudah termasuk di dalamnya include maintenance dan pengembangan jadi apabila ke depan ada ada beberapa pengembangan ada beberapa tambahan fitur nanti akan secara otomatis terupdate jadi tak ada lagi yang namanya penambahan biaya ini secara umum Pak Martin ya jadi apakah ada biaya tambahan kalau ada maintenance dan juga ada pengembangan jawabannya masih sama dengan harga semula yaitu 250 ribu per bulan ini saya harap ini setelah webinar ini sudah banyak ini Bapak Ibu sekalian yang mengontak ya mungkin Bapak Operator boleh dibantu next ini ke slide selanjutnya nah ini kami sampaikan kontak person ya yang bisa Bapak Ibu hubungi ke rekan saya Pak Ahmad Bapak bisa kontak ke nomor beliau di 0856 5532 9571 sebagaimana yang tertera di slide untuk bisa melanjutkan lebih jauh lagi dan bisa segera menggunakan mikroiosi oke ini sepertinya ada pertanyaan lagi Pak Hussein dari Pak Arfi dari Desnaker apa ada potasan kuota per bulannya kalau ada berapa giga baik 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 dengan Bapak siapa tadi Bapak Arfi ya ya untuk kuota kami batasi sebanyak 1 giga Pak Arfi jadi kuota persuratan 1 giga namun apabila dalam perjalanannya ternyata katakanlah dalam perjalanan 1 giga ini ternyata masih dirasa kurang maka gak perlu khawatir karena untuk masalah kuota atau kapasitas server itu masih bisa di up lagi menjadi lebih besar lagi jadi untuk awal memang batasan kuota sebesar 1 giga dan kalau berdasarkan pengalaman ini sekali guru sharing ya Pak Arfi kalau pengalaman kami beberapa instansi khususnya instansi pemerintah ya karena kan ini disnaker ya katanya disnaker informasinya ya instansi pemerintah itu untuk 1 giga itu bisa sampai bertahan 1 bulan lebih bahkan bisa memakan waktu sampai 2 bulan jadi bisa dibilang cukup cukup lah untuk penggunaan 1 bulan atau 2 bulan tapi memang kalau apabila ternyata dibutuhkan lebih besar lagi dari 1 giga maka untuk kapasitas server tidak menjadi masalah masih bisa kita up lagi menjadi lebih besar lagi seperti itu ya mungkin seperti itu ya untuk Pak Arfi untuk kapasitas server akan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dari instansi Bapak ya benar ya Pak Usen betul dan jangan khawatir untuk harga kalau cuman kapasitas gak akan semua hal untuk aplikasinya ya Pak Usen betul Pak Luki iya oke mungkin ada yang mau bertanya lagi bisa pertanyaannya dituliskan di kolom chat ya mungkin yang ingin bertanya-tanya lagi tentang seputar harga atau yang lainnya bisa langsung di group chat dengan format nama hashtag instansi hashtag pertanyaannya sebentar lagi ya Pak Luki ada undian ya voucher 3 juta ya nah itu lumayan ada voucher 3 juta undian voucher 3 juta rupiah untuk produk EOC itu vouchernya kira-kira digunakan untuk micro EOC ini bisa gak Pak Usen bebas setahu saya infonya ini kan voucher ya tampak ada syarat harus digunakan untuk suatu layanan tertentu jadi bebas ini kepada Bapak Ibu sekalian tapi kalau kita ngomong voucher 3 juta untuk micro EOC ya jelas bisa bisa sampai 1 tahun itu bahkan ya voucher 3 juta langsung berlangganan 1 tahun oke mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi bisa dituliskan sepertinya sepertinya sudah gak sabar ini Pak Luki untuk kontak Mas Mehmet Mas Ahmad untuk mengontak beliau supaya lebih action langsung gak apa-apa gak apa-apa silahkan bisa langsung di kontaknya itu Mas Pak Ahmad Corporate Partnership Officer Tami nomernya sudah ada di slide bisa Bapak Ibu catat atau mungkin juga ada di grup webinar ya Pak Husin ada banyak juga ya di grup webinar boleh sangat boleh justru lebih bagus karena yang lain juga bisa mendapatkan informasi ya benar sekali oke jika sudah tidak ada pertanyaan ya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak Husin silahkan silahkan pengundian untuk pengundian voucher 3 juta rupiah tapi sebelum pengundian kita minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk untuk mengisi feedback yang sudah kita sediakan jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk mengisi feedback feedbacknya bisa dilihat di link yang ada di grup di grup chat ya itu sudah dibagikan oleh Panidia untuk linknya bisa dibuka di sana kemudian mengisikan feedback untuk kami ke depannya mungkin untuk webinar-webinar kita selanjutnya topik-topik apa yang mungkin menarik bagi Bapak Ibu untuk kita bahas semua oke mungkin akan saya berikan waktu beberapa menit sebelum itu saya juga mungkin bisa tanya-tanya ini ke Pak Usen boleh para peserta untuk mengisi feedback mungkin saya bertanya-tanya untuk fitur-fiturnya itu seperti apa yang akan didapatkan dari micro EOC ini Pak Usen baik untuk fitur ya jadi Bapak Ibu sekalian dengan 250 ribu Bapak bisa mendapati bisa menikmati ya kemudahan persuratan dengan micro EOC untuk fitur yang pasti kami sediakan fitur tambah surat masuk disposisi dan informasi karena ini yang poin penting ya kalau nggak ada poin ini berarti kan namanya bukan aplikasi persuratan kemudian kami juga berikan berbagai macam fitur seperti fitur penunjang seperti fitur tracking surat untuk memudahkan melacak dan mengetahui progres surat kemudian kami sedangkan fitur pencarian fitur pelaporan biasanya kan dimintai pelaporan ya untuk setiap periodenya ada juga fitur notifikasi nah ini juga memudahkan Bapak untuk bisa lebih responsif lagi dan ada berbagai macam fitur-fitur penunjang lain seperti akses kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Elista tadi ya cukup detail secara teknis dan juga ada beberapa fasilitas seperti kami kami tidak berikan batasan jumlah user itu juga bagian dari fasilitas yang kami berikan jadi cukup banyak sebenarnya Pak Luki cuma secara garis besar fitur-fiturnya seperti itu tambah surat masuk deposit informasi kemudian tracking surat ada pencarian surat ada pelaporan surat ada fitur notifikasi dan itu juga include persuratan via web maupun mobile phone jadi bukan hanya web saja tapi juga termasuk persuratan mobile phone juga seperti itu jadi dengan 250 ini sudah lengkap semua ya Pak Husin tidak ada fitur yang dikurangi meskipun harganya di diskon fitur tetap sama tetap sama saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu bisa minta bantuannya untuk mengisikan feedback yang sudah disediakan linknya bisa dilihat di group chat atau bisa di scan barcode di depan untuk masuk ke linknya oke mungkin sembari kita menunggu juga ini mungkin Bapak Ibu sudah sabar ya untuk undian voucher 3 juta rupiah ini siapa yang akan mendapatkan untuk vouchernya mungkin operator bisa di di tampilkan untuk pengundiannya ya sudah ada beberapa instansi ya pastikan Bapak Ibu sudah absen ya tadi ya kalau tidak absen nanti instansinya tidak akan tercatat baik mungkin operator bisa langsung diputar untuk undiannya wah ini menarik oke selamat ada sekretariat DPR di Kota Salatiga mungkin perwakilannya adir adir atau enggak ini kalau enggak hadir kita undi lagi ini yang lain wah sayang 3 juta nya hangus nanti kalau enggak hadir coba bisa dikonfirmasi untuk kehadirannya dari sekretariat DPR di Kota Salatiga mungkin bisa di group check atas nama siapa bisa dituliskan Bapak atau Ibu lumayan ini ya Pak saya bisa mendapatkan 1 tahun untuk profis sangat lumayan bukan lumayan ini sangat sangat beruntung sangat beruntung sekali oke selamat Pak Andi Dewi Jayanto dari sekretariat DPR Salatiga ya mungkin nanti tim dari Integral Office Cloud akan menghubungi Pak Andi ya ini boleh boleh ya oke sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenangnya Pak Andi ya terima kasih ya oke terima kasih Bapak nanti Pak Andi akan di ya terima kasih Pak Usin semoga bermanfaat Pak Andi ya ya terima kasih Pak klubin selamat 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 Pak Andi selamat ya baik Bapak Ibu sudah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini bagi Bapak Ibu sekalian bisa menyalakan videonya kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk mengakhiri webinar kita pada hari ini ya Bapak Ibu bisa dinyalakan videonya ya kita akan foto bersama untuk mengakhiri sesi dari webinar kita hari ini dan mengabahdikan kegiatan ini ya mungkin dinyalakan videonya oke sudah siap semua ya ratornya sudah siap ya untuk mengambil gambar oke satu yang paling ceria dapat hadiah nggak ini oke 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 satu dua tiga oke sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Elista dan Pak Andi selaku narasumber kita pada hari ini yang sudah menjelaskan terima kasih Pak Ibu Elista ya terima kasih Pak Andi ya oke untuk hadirin terima kasih atas kehadirannya saya mewakili perusahaan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian kemudian jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram at Integrateknologi Solusi dan di Facebook di www.facebook.com slash Integra Office dan juga ada juga akun YouTube kami di Integrateknologi Solusi dan juga yang Bapak Ibu tertarik dan mungkin belum bergabung dengan grup WA kami bisa mengikuti grup WA kami yang linknya nanti akan di share ya itu di slide ya bisa di QR code-nya bisa di scan nanti akan terhubung ke grup WhatsApp Integra Office Cloud oke akhir kata saya Lukey Fandianto mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa di webinar kami selanjutnya Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan work from home corporate executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan bukan work from home Corporate Executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan work from home Corporate Executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan work from home Corporate Executive kami Corporate Executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan work from home Corporate Executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Hai Sobat Office Meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak kantor yang melakukan work from home Corporate Executive kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami mulai dari Integra Office Cloud Persuratan Helpdesk Dokumen Management System Jangan ragu lagi silahkan menghubungi kami ya Terima kasih Sobat Office Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih